Polres Jawa Tengah menangkap 14 orang yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu dan pil dextro. Sejumlah pengedar mengaku bisnis narkoba itu dikendalikan oleh narapidana kasus narkoba dari dalam rutan Pekalongan. Dalam dua pekan, 14 orang tersangka diamankan di tempat dan waktu yang berbeda saat tengah bertransaksi dengan para pembeli. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 17 gram sabu yang dibagi beberapa paket hemat serta 6.000 butir pil dextro dan heximer. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa peralatan hisap, sarana komunikasi para pelaku, dan uang hasil penjualan.